Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya Bagaimana kabar kalian pada hari ini Semoga kalian tetap diberikan kesehatan Allah SWT Di sini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Yaitu pembelajaran olahraga atau PJUK Yaitu tema 8 Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya pembelajaran hari ini Diberikan kelancaran oleh Allah SWT Dan ilmu yang manfaat Amin Ila khadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Sayu'ulillahimul fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyakan abudu wa iyakan astahin Indina siratal mustaqib Siratal ladina an'amda alaihim Ngoiril ma'udubi alaihim Walabdolil Amin Alhamdulillahirrohmanirrohim Ya tema 8 Pembelajaran PJUK Sebagian akan saya terangkan Tentang bermain permainan tradisional Permainan tradisional itu adalah Permainan jaman dahulu Ada banyak sekali Macam-macam jenis permainan tradisional Tapi yang kita bahas disini Permainan tradisional yaitu Permainan lompat tali Lompat tali merupakan salah satu permainan tradisional Tali yang digunakan untuk bermain Biasanya menggunakan karet Terbuat dari bahan karet Permainan ini bisa dilakukan Oleh satu orang Atau individu Juga bisa lebih dari dua orang Berkelompok Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional Anak nusantara yang sangat digemari oleh anak-anak Baik laki-laki maupun perempuan Namun permainan lompat tali Umumnya dimainkan oleh anak perempuan Bermain lompat tali Memerlukan ketangkasan dan keseimbangan Permainan ini dapat dikombinasi Dengan beberapa gerakan lain Seperti melompat dengan satu kaki Dan gerakan variasi lainnya Itu ada gambar Contoh Anak-anak bermain permainan lompat tali Itu Manfaat-manfaat Bermain lompat tali Yang pertama Supaya membakar kalori Atau menurunkan berat badan Manfaat yang kedua Melatih keseimbangan Dan Atau meningkatkan keseimbangan Yang ketiga Meningkatkan kekuatan otot Yang keempat Meningkatkan kesehatan jantung Yang kelima Meningkatkan suasana hati Jika bermain lompat tali Akan merasa senang Dan juga mengurangi stres Yang keenam Mengembangkan kemampuan otak Yang ketujuh Menumbuhkan keberanian Dan yang ke delapan Meningkatkan keterampilan Dan kesehatan mental Itu adalah manfaat-manfaat Bermain lompat tali Yang atas itu Yang berkelompok Yang bawah itu Kelompat tali Bermain sendirian Lomba berjalan Dengan satu kaki Latihan keseimbangan Juga dapat berlatih Dengan cara Berpindah tempat Yaitu Dengan berjalan Dengan satu kaki Berjalan dengan satu kaki Termasuk gerakan Melatih keseimbangan tubuh Yang cukup mudah dilakukan Gerakan ini Juga untuk Melatih kekuatan Otot kaki Lomba balapan berjalan Dengan satu kaki Bisa dilakukan Dengan dua orang Atau lebih Sebelum melakukan gerakan Harus ditentukan Garis start Yaitu Garis awal Dan Garis finish Yaitu Garis akhir Barulah Kemudian Melakukan Lomba berjalan Dengan menggunakan Satu kaki Dari garis start Ke garis finish Gerakan seperti ini Yaitu Gerakan berjalan Dengan satu kaki Bisa melatih Keseimbangan Kekuatan Dan Kelincahan Itu Gambar Perlombaan Berjalan Dengan Satu kaki Permenang Permainan Gerobak Dorong Permainan Gerobak Dorong Ini Juga Termasuk Dalam Permainan Tradisional Gerobak Dorong Merupakan Permainan Bisa Dibilang Juga Suatu Olahraga Permainan Gerobak Dorong Dilakukan Secara Berpasangan Atau Dua Anak Permainan Gerobak Dorong Ini Melatih Kekuatan Otot Tangan Atau Lengan Melatih Keseimbangan Kelincahan Juga Untuk Melatih Kerjasama Antar Kedua Orang Bermain Bermain Gerobak Dorong Ini Harus Fokus Karena Jika Salah Satu Dari Dua Orang Tidak Fokus Maka Gerakan Permainan Gerobak Dorong Akan Sulit Dilakukan Itu Adalah Permainan Gerobak Dorong Permainan Gerobak Dorong Ini Juga Digunakan Untuk Perlombaan Siapa Pasangan Yang Tercepat Mencapai Garis Finish Atau Garis Akhir Perlombaan Maka Yang Akan Menjadi Juaranya Sebelum Melakukan Permainan Tersebut Kalian Harus Melakukan Pemanasan Terlebih Dahulu Terutama Pemanasan Bagian Tangan Atau Lengan Sebelum Kalian Melakukan Permainan Gerobak Dorong Kalian Harus Melakukan Perenggangan Atau Pemanasan Terlebih Dahulu Salah Satu Pemanasan Yang Bisa Dilakukan Salah Satunya Adalah Melakukan Gerakan Push Up Itu Ada Gambar Tulisan Gerakan Push Up Pemenasannya Tapi Pemenasannya Tidak Harus Push Up Yang lain Juga Bisa Itu Yang Paling Bawah Adalah Perlombaan Permainan Gerobak Gerobak Dorong Jadi Berpasangan Demikian Materi Yang saya Sampaikan Ini Tadi Semoga Bermanfaat Untuk Kelas Tiga Anak-anak Kelas Tiga Semuanya Jika Ada Kata-kata Atau Ucapan Pak Iksan Yang Salah Yang Kurang Berkenan Pak Iksan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Jika Ada Kata-kata Tulisan Yang Salah Atau Yang Kurang Berkenan Dalam Materi Sekali Lagi Pak Iksan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Untuk Kelas Tiga Semoga Semuanya Bisa Menjalankan Ibadah Puasa Kuat Puasanya Pesan Pak Iksan Jaga Kebersihan Kesehatan Tubuh Tetap Jika Keluar Rumah Atau Bermain Jangan Lupa Menggunakan Masker Cuci Tangan Sebelum Makan Dan Mengambil Makanan Konsumsilah Makanan Dan Minuman Yang Berkisi Jika Berbuka Wasah Dan Juga Saur Tetap Semangat Belajarnya Dan Mengerjakan Tugas Di rumah Kerjakan Tugas Latihan Soal PJUK Dengan Teliti Dan Benar Sekali Lagi Jika Ada Kata-kata Ucapan Menjelaskan Pak Iksan Keliru Atau Salah Yang Kurang Berkenan Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Saya Saya Akhiri Pembelajaran Untuk Materi Tema 8 Klas 3 Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran